Di pilihan ini pasti perbuatan disengaja, bukan tidak sengaja. Hanya ada satu sisi di komangan terpadi. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini. Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, kembali saya memberikan informasi. Maraknya perambah hutan ilegal di areal konsesi PT Alam Bukit 30, ABT, PJ Bupati Tebo minta aparat penegak hukum tindak tegas. Untuk berita sendiri saya lansir dari globalberita.id Kabupaten Tebo. Patroli gabungan dalam rangka antisipasi terjadinya kebakaran hutan dari lahan karhutlah di desa Suoswo dan desa pemayongan kecamatan Sumai Kabupaten Tebo di areal konsesi PT Alam Bukit 30, PT ABT. Patroli ini dipimpin langsung oleh penjabat Bupati Tebo, Dr. Haji Faryal Adiputra, STMM. Didampingi Kapolres Tebo, AKBP Dr. Iwayan Arta Aryawan SH-SEKMH, Dandim Bute, Letnan Kolonel Infantri Arief Widianto, SEMHAN, Forkopinda, para OPD personil Pores Tebo, serta perwakilan karyawan PT ABT pada selasa kemarin 31 Juli 2024. Patroli dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini bertujuan untuk memantau kondisi lapangan dan mencegah terjadinya karhutlah yang semakin sering terjadi di musim kemarau. PJ Bupati Tebo, Faryal Adi, saat diwawancara awak media, sangat miris ketika melihat fakta di lapangan. Lahan konsesi PT ABT merupakan salah satu taman nasional kita yang harus kita jaga bersama. Perambah dan pembakar hutan di areal konsesi Bukit 30 ini merupakan kejahatan berat dan harus ditindak tegas, ucap PJ Bupati Tebo. PJ Bupati Tebo juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi PT ABT dalam membantu menjaga dan melestarikan hutan kawasan Bukit 30. Wacana akan didirikannya pos pemantau karhutlah oleh PT ABT sangat kami apresiasi. Semoga pertengahan Agustus mulai terrealisasi. Tambah PJ Bupati Tebo, Dr. Haji Faryal Adi Putra, STMM. Hal senaja juga disampaikan Dandim 416 Putih, Letnan Kolonel Infanteri Arief Wahyudi, Arief Widianto maksud saya, SEM HAM, menyatakan siap mendukung penuh pengawasan dan pelestarian Taman Nasional Bukit 30. Saat ini kita sudah membentuk Satgas dan penyiagakan Babinsa dan 4 orang personil. Namun kalau diperlukan, Kodim 142 sudah menyiagakan 120 orang personil untuk membantu karhutlah ini kalau tidak bisa diatasi tegas dandim. Kapolres Tebo, AKBP, Dr. Iwayan Arta Aryawan, SHSIKMH juga mengatakan patroli yang dilakukan hari ini adalah komitmen bersama Forkop Binda untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan. Kami mengapresiasi kerjasama semua pihak yang terlibat dalam patroli ini. Selama perjalanan patroli menuju Simpang Gerobak, Dusun Bukit Bulan, tim menemukan adanya lahan yang diduga telah dibakar secara sengaja oleh seorang wanita bernama DBS 35 tahun. Seorang ibu rumah tangga asal desa Kosik Putih, Kabupaten Padang, Lawas Utara. Sumatera Utara, dari tempat kejadian perkara, tim menemukan barang buki berupa kayu bekas bakaran. Satu unit sprayer merek Solo 425, satu bilah parang, dan satu kore api gas. Terduga pelaku dan barang bukti berhasil diamankan di Pores Tebu untuk dilakukan pemeriksaan. Lebih lanjut, semoga ini menjadi efek jerah bagi perambah dan pembakar hutan. Karena segala bentuk tindak pidana pasti ada sangsi hukumnya, Doni. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semuanya pada hari ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat tentang semuanya. Selesai selanjutnya, salam. Selesai selanjutnya, berarti gak mungkin logikanya hukum, gak tahu kan? Gak mungkin. Api datang tiba-tiba. Selanjutnya, ya? Tidak lumadah, ya? Selanjutnya, ya? Tidak lumadah, ya? Tidak lumadah. Tapi ini tidak bisa pandang, kenapa ya? Karena dia gak besar, loh. Karena gak ada yang di... Tidak ada yang diintropator lagi. Tadi kan walaupun kita dudukkan, apinya pesakit. Karena habis, sudah terbatannya habis, Nah, nanti kalau yang di dalam itu... Wah, itu tuh. Tidak rame tuh. Tidak bisa, didiamkan ini bisa melendak saja. Ini, tujuan dia memang sebut itu. Tujuan dia membuka yang sebelah sana lagi. Itu aja nanti hidup terus, Pak. Itu bakar kering sendiri, nanti kebakar lagi. Bakar sendiri? Iya, waktu itu bakar. Selama masih ada asur, ada...